Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat walau belajar di rumah Nah anak-anak, sekarang kita belajar di tema 7, tema 3, pembelajaran 1 Yang akan kita belajar adalah kata sapaan dan pecahan sederhana yang dikaitkan dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian Silahkan menyimak 2, tema 7, subtema 3 Tentang kata sapaan dan pecahan sederhana Simak kecakapan di bawah ini Hai Vika, dengar kamu belum memiliki kelompok belajar Maukah kamu bergabung dengan kelompokku? Baiklah, aku mau bergabung dengan kelompokmu Nah, jenis-jenis kata sapaan Salah satunya adalah kata sapaan nama diri orang yang diajak bicara Kata sapaan yang digunakan oleh Andi untuk menegur orang yang diajak bicara adalah Vika Jadi, kata sapaan pada percakapan ini adalah Vika Bu, bolehkah aku bermain di lapangan? Boleh nak, namun setelah kamu laksanakan sholat asar dulu Bisakah kamu menemukan kata sapaannya? Kata sapaan yang digunakan Andi adalah Ibu Kata sapaan yang digunakan Ibu adalah Na Jenis selanjutnya kata sapaan panggilan dalam keluarga seperti ayah Ibu, paman, adik, kakak, dan lain-lain Itu disebut kata sapaan Silahkan Nyonya Isi dahulu formulir pengajuan rekening barunya Baik Nona, terima kasih Jenis selanjutnya adalah kata sapaan sebutan untuk seseorang Seperti Tuan, Nona, Nyonya Kata sapaan yang diucapkan customer adalah Nona Sedangkan, kata sapaan yang diucapkan pegawai bank adalah Nyonya Jadi, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur orang yang sedang diajak berbicara Kata sapaan juga dapat berfungsi sebagai kata ganti nama pelaku dalam dialog Selanjutnya, kata sapaan dalam bentuk tulisan Kata sapaan dalam bentuk tulisan Kata sapaan dalam kalimat yang diberi tanda kutip atau dialog atau disebut kalimat langsung Kata sapaan juga dapat ditemukan dalam fabel yang diucapkan oleh tokoh dalam fabel tersebut Mari kita baca fabel berikut ini Kutipan dari percakapan tokoh dalam fabel Terima kasih ya, Cicil Bantuanmu sangat bermanfaat Kata bubu Sama-sama, aku pun berterima kasih kepadamu karena waktu itu memberiku makanan Kata Cicil Bisakah kamu temukan kata sapaan pada percakapan mereka? Ya, kata sapaan yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah Cicil Selanjutnya adalah Tahan sederhana Ayo bantu Kak Rita Kak Rita hanya memiliki satu pen pizza Ia akan membagi kepada adiknya Berapa bagian yang diberikan adik agar sama rata Kak Rita hanya memiliki satu orang adik Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Nah, berarti satu pen pizza ini dibagi menjadi dua Satu untuk Kak Rita dan satu untuk adik Dari dua potong pizza kakak dan adik Masing-masing mendapat setengah bagian Bagaimana menulisnya dalam pecahan? Ada yang tahu? Jadi, ditulis menjadi setengah Dan ditulisnya menjadi satu per dua Karena satu bagian dari satu dari dua bagian yang sama besar Coba ikut menjawab Dan berapa dari peristiwa di samping ini Civa memakan satu potong dari empat keseluruhan Maka ditulisnya adalah Ya, satu per empat Jadi, satu dari empat bagian Atau biasa kita menyebutnya seperempat Ghandi memakan satu potongan pizza dari keseluruhan enam potong Bagaimana menulisnya? Nah, jadi satu ke enam Maka satu potong dari enam bagian keseluruhannya Selanjutnya, jaka memakan satu potong tahu dari tiga potong tahu Maka ini bisa ditulis Satu ketiga Artinya, satu potong dari tiga keseluruhan Itu dia penjelasan tentang kata sapaan dan pecahan sederhana Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh